Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali menggelar rapat rekapitulasi suara tingkat nasional di hari ke-17 ada 4 provinsi yang menyampaikan hasil rekapitulasi. Untuk rekapitulasi hari ini akan terbagi menjadi 2 panel yakni panel A dan panel B. Di panel A ada provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jambi, sementara di panel B Papua Selatan dan Aceh. Hingga kini Saudara Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara untuk 26 provinsi. Dalam penghitungan suara Pilpres, untuk sementara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ibran Raka Bumingraka unggul di 24 provinsi dan Anies Baswedan Mohamed Iskandar unggul di 2 provinsi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut situasi dan kondisi nasional pasca pemilu 2024 kondusif dan aman terkendali. Saat ini proses rekapitulasi suara tingkat nasional masih berlangsung di gedung KPU RI. Hadi juga meminta kepada masyarakat untuk mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan dan juga ikut serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni. Situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhammad Iskandar unggul di pemilihan presiden di Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan 1.744.042 suara. Kemudian disusul Prabowo Gibran dengan perolehan 1.217.314 suara. Dan di posisi buncit ada Ganjar Mahfud dengan perolehan 124.044 suara. Dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU RI untuk pertama kalinya pasangan Anies Imin mengungguli Prabowo Gibran dalam penghitungan suara tingkat nasional. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1.217.314 pasangan calon nomor urut 3. 1.24.044. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. 3.085.400. Jumlah suara tidak sah. 4.2946. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan rekapitulasi 26 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi nasional sementara. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran masih memimpin perolehan suara nasional dalam pemilu 2024. Pasangan Prabowo Gibran menang di 24 provinsi sedangkan pasangan Anies Imin menang di 2 provinsi yakni di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Total suara yang masuk mencapai 111.308.374 suara dan suara yang tidak sah mencapai 2.995.831 suara.